Perburuan terhadap komplotan Bajing Loncat yang kerap membacak truk bermuatan sembako di kawasan Tulang Bawang Lampung berlangsung dramatis. Polisi berhasil menangkap satu dari delapan anggota komplotan setelah sebelumnya mengejar dan berkali-kali melepas tembakan ke arah pelaku. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di kampung Cakat Raya menggala Tulang Bawang Lampung. Polisi melepas tembakan peringatan ke arah anggota komplotan Bajing Loncat setelah ia berusaha kabur meninggalkan sepeda motornya masuk ke dalam areal perkebunan. Tak menghiraukan peringatan, pelaku terus berlari hingga akhirnya takut setelah dikepung dari berbagai penjuru. Pemuda yang diketahui berinisial ANG ini akhirnya digiring polisi dengan tangan terboru. Dari sepeda motornya, polisi mencinta sejumlah uang yang diduga hasil kejahatan. Komplotan Bajing Loncat ini sudah lama jadi buruan polisi. Dalam peraksi, mereka tak segan melukai hingga membunuh korbannya, supir atau kernet truk yang membawa muatan sembako dengan senjata api. Dan sementara Bibi yang kita cita, uang berikut para bukti motor R2 jenis Mio, warna putih. Sementara ini memang masuk ke daftar kita, memang bukan sekali dua kali mereka melakukan curas yang mereka lakukan dengan mobil-mobil pusu, truk, mobil-mobil kecil, mobil sayuran yang sudah target lama operasi polisi Tulang Bawang. Dari catatan polisi, komplotan ini sedikitnya terlibat di empat kasus pembajakan truk di sepanjang jalan lintas timur Sumatera. Saat ini polisi masih mengejar enam orang anggota komplotan lainnya yang masih buruan. Dari Tulang Bawang Lampung, Agustinus Raharja, MNC Media melaporkan.